Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys Welcome back with me Dandy Bike And with me the one and only Lepot and dandy Jadi hari ini kita naik ride guys Karena yang meneruskan di video sebelumnya Jadi akhirnya di satu Kesempatan hari ini Di sore hari ini Kita bisa bikin 3 episode Karena ya Itu sekali lagi Saya harus memanfaatkan waktu dengan baik dan benar Karena saya jarang keluar juga Jarang bisa keluar Jadi harus memanfaatkan waktu Buat nonton Biar satu hari itu kalau bisa Dapat 3 episode lebih Dan sekarang sudah 3 episode Itu kenapa tuh Gedung DPR Depannya di Anu Kayaknya sih di renovasi ya Karena habis Ada demo Waktu itu dan ada Pengerusakan Kalau gak salah sih pengerusakan itu Tulisan DPR Tulisan DPR Di Banyuwangi Jadi di video kali ini Oh iya saya belum nyapa teman-teman ya Jadi apa kabar teman-teman semuanya Semoga teman-teman semuanya tetap diberikan Rezeki yang lancar Kesehatan yang sehat Kesehatan yang sehat Kemudian dimudahkan segala urusan teman-teman semuanya Amin Dan semoga teman-teman tetap bahagia Setiap harinya Karena memang hidup ini terlalu Susah Atau terlalu Enjoyable untuk Dibuat sedih guys Hidup ini sekali guys Kita harus menikmati hidup ini Tapi ya tetap Taat dengan aturan guys Taat dengan agama Sesuai dengan kaedah-kaedah keislaman lah Tapi harus enjoy gitu kan Jangan sampai kita ngeluh terus dengan kehidupan ini Memang Hidup itu tempatnya ngeluh Hidup itu tempatnya capek Kalau udah selesai capeknya ya kita pulang Ada saatnya kita pulang Jadi Di dunia ini jangan Terlalu capek lah Apalagi capeknya itu Dibuat mikirin Beban hidup gitu kan Hidup ini anugerah guys Yang harus kita syukuri Dan hidup ini memang Sesuatu yang Harus kita Syukuri nikmati Dan jalani dengan Baik guys Jadi di video kali ini Semoga bagus ya Karena juga Kayaknya sih belum pernah NR pakai ADV ini Jadi kalau kita ngomongin ADV Saya mau nyapa sih Saya juga mau dengar pendapat Dari teman-teman Komunitas Honda ADV Indonesia Ataupun siapapun Teman-teman yang pakai ADV 160 Atau bahkan Saat TV 150 Gimana sih Experience kalian Kalau ada di jalan Ketika Ketemu Sesama pengguna ADV Mungkin Atau bahkan Ketemu sesama Anggota komunitas Bahkan kan Enak tuh Keliatannya Dan Dan gimana Experience kalian Atau pengalaman kalian Ketika kalian Di jalan Ketemu dengan Kompetitor Kalian Seperti di depan Saya ini guys Baru ngomongin Kompetitor udah muncul NMAX 155 Dan bahkan Kompetitor Kompetitor Kalian Atau kompetitor ADV Yaitu PCX Jadi Ini yang saya rasakan Kalau misalkan Ketika riding Solo riding Seperti ini Memang Kalau cowok itu Kalau saya khususnya Kalau saya menghilangkan penat Itu ya dengan motoran Ya seperti Kesempatan kali ini Motorannya Juga dengan Sambil konten Ya kan Biar ada Faedahnya keluar Karena kalau dengan Motoran itu Ya memang Sedikit menghilangkan Rasa stress Seperti yang saya bilang Tadi Youtube ini Jangan terlalu Dibuat stress guys Kita harus Membuat Youtube ini Balance Stressnya dapet Senangnya juga dapet Dan Kalau bisa Dibuat 70-30 lah 70% itu Happy 30% nya stress Boleh Kalau seperti itu guys Yang penting Kita tidak merugikan Teman-teman Atau kita tidak merugikan Orang lain Siapapun itu guys Jadi Dengan motoran ini Bisa Menghilangkan penat Menghilangkan stressan Benar gak sih Buat teman-teman Yang hobinya motoran Benar gak sih Kalau misalkan motoran itu Memang Menghilangkan mood Yang jelek Dan membangkitkan Mood yang baik Kalau saya sih Seperti itu ya Kalau saya stress Stres karena pekerjaan Mungkin Ya karena Aktivitas sehari-hari Pengennya motoran Kalau udah stress banget Ditinggal motoran itu Gak kerasa sih Gak kerasa udah 70 km Ya PP 140 km Gak kerasa sih Memang Tau-tau Di rumah Capek Ngelebruk 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 aja Kayak Cucian Gitu kan Jadi kalau Yang saya rasakan itu sih Enak banget Motoran ini Jadi Kembali lagi Yang saya bilang tadi Gimana perasaan Teman-teman Yang pakai ADV 160 Ketika di jalan Ketemu NMAG Dan PCX Itu Bangga gak sih Kalian pakai ADV ini Kalau yang saya rasakan Ini mungkin Teman-teman Merasakan Seperti yang Saya rasakan Atau mungkin Teman-teman Setuju Atau tidak Dengan statement saya Khususnya Pengguna ADV Atau ADV rider Itu kalau Di jalan Ketemu NMAG Ini kayak Anjir ini Saya naik ADV ini Kayak ada Pride banget Gitu loh Kayak Ada kebanggaan Yang Terbungkus Dengan kesombongan Cuaks Jadi kayak Ada kebanggaan Tersendiri Meskipun ADV ini Bisa dikatakan Kaum minoritas Karena ya Populasi ADV ini Masih dikit Banget guys Gak Kayak NMAG Atau PCX Gitu loh Gak kayak NMAG Yang Perbulannya Bisa tembus 40.000 unit Gila gak tuh 40.000 unit Itu tuh Udah tertinggi loh 40.000 unit Saya pernah research Dan riset Tapi setelah 40.000 itu Langsung Anjlok lagi guys Ke 32.000 Atau 38.000 itu Di bulan selanjutnya Kemungkinannya karena Adanya Apa PCX katanya PCX Yang penjualannya naik Saat penjualan NMAG turun Jadi gak seperti itu Eh jadi Gak Itu yang mau saya bahas Jadi ketika saya pake ADV di jalan ini Ketemu NMAG PCX Gitu Kalau misalkan Dalam satu jalur yang sama Itu kayak ada Kebanggaan gitu loh Meskipun ADV ini masih dikatakan Kaum minoritas Masih belum banyak yang pake Karena memang usianya Yang baru Masih baru Masih fresh graduate banget Khususnya yang ADV 160 Ini kan baru satu tahun ya Ya Harusnya dua tahun ini 2023 Meskipun kaum minoritas Tapi Kita di jalan Kalau nyalip NMAG Atau PCX itu kayak Eh ini loh ADV Kaum minoritas Gitu kan Gak mau kalah dong Kita sama Inti-inti yang pake NMAG Ya karena memang Patut dibanggakan Motor ADV1 ini Meskipun minoritas Atau Belum banyak yang pake Pake ya Paling gak Harganya udah melambung tinggi Meskipun Kita mungkin sering diceng-cengin Gara-gara fiturnya Dengan harganya Gak kompaks Harga selangit Fitur sulit Ya itulah Tapi Bisa Ketutup dengan Pride yang Kita bisa tampil Beda sendiri loh Kita gak harus Ngikutin NMAG loh Kita gak harus Ngikutin PCX loh Kita gak harus Ngikutin orang-orang Pake motor ini loh Ini loh kita Bangga Pake motor yang Kita punya Dan kita pilih Memang Dibenar-benar Bagus Pilihan kita gitu Kalau saya sih Ngerasanya seperti itu ya Bangga banget Pake ADV ini Meskipun ya Kekurangan Sama kelebihannya Balance Seperti yang Video Di atas ini Ya Gimana ya Gitu gak sih Buat teman-teman Rider ADV Kalau di jalan Ketemu Atau Nyalip PCX atau NMAG Kalian bangga Gak sih Meskipun kalian itu Kau minoritas Tapi kalian mampu Menunjukkan diri kalian Bahwa Kalian itu Berani tampil Beda Gitu kan Karena bedanya ADV itu Sangar Desainnya Itu loh Pokoknya ADV ini Yang paling sangar Itu Windshieldnya Memang Alamuge Windshieldnya Windshield Turing Jadi Itu sih Kalau ketemu NMAG Ini belum ketemu NMAG sama sekali NMAGnya udah ngacir Yang di depan tadi Cewek loh Yang Nyetir Bisa Rencang banget Ya Jadi itu sih Maunya apa Teman-teman Sekte yang Bisa dibilang Kalau Stress Riding Bener gak sih Pendapat saya tadi Kalau bener Tulis di kolom komentar Dan kalau mungkin Ada yang mau nambahin Bisa di kolom komentar Kemudian Buat Teman-teman Riders ADV Riders Gimana pendapat saya tadi Bener gak sih Atau Ada yang Kurang Yang Experience Yang gak bisa saya sebutkan Itu tambahkan aja ya Di kolom komentar Dan Jangan lupa Jangan komentar doang lah Ya subscribe lah Nanti ada giveaway lah Tungguin aja lah Givewainya Kalau tembus 2000 subscriber Saya akan Giveaway Dan Kalau udah tembus 4000 jam tayang Saya akan Adakan giveaway Juga guys Yang gak tau juga sih Nanti kalau Givewainya apa Apakah ADV ini akan saya giveawaykan Ya kita lihat aja Kalau subscribernya Udah Berapa 100 ribu Maybe Ya bismillah aja lah Nama juga pemula Yang berharap Dan berangan-angan Oke Thank you for watching Kegabutan saya malam hari ini Mungkin ini episode terakhir ya Gak akan nge-vlog lagi Di hari ini Thank you for watching Jangan lupa like Comment dan subscribe Channel Dan di bike Dan di biasa aja Dan jangan lupa follow aku Di instagram Dan tiktok saya Semua linknya ada Di kolom deskripsi Thank you See you in the next video Disini daddy Out Thank you Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax